Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix dan tentunya masih membahas perjuangan Shoyan untuk membuktikan dirinya dalam Donghua Anak Langit. Kita recap terlebih dahulu pada bagian sebelumnya ya. Persaingan antara klan Shou melawan klan Jili semakin memanas. Namun pihak klan Jili lah yang kini semakin terdesak karena pemasok bahan obat-obatan dari klan Mitter memutuskan secara sepihak hubungan kerjasama dengan klannya. Hal ini diperparah dengan kematian alkemis atau peracik obatnya yaitu Liu Xi yang tewas di kamarnya secara misterius. Ketua klan Jili kemudian memerintahkan Jilinu untuk menyiapkan pasukannya lalu bersiap untuk melaksanakan tugas rahasia yaitu mencari jenis bahan obat yang sesuai dengan resep Wu Tian Gao resep rahasia peninggalan alam marhum Liu Xi di luar kota. Sementara itu Shoyan yang mengetahuinya kemudian berencana untuk mengegalkan usaha dari Jili Bi. Mampukah Shoyan melakukannya? Baiklah sebelum kita lanjut ke pembahasannya, seperti biasa saya akan memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan dongwanya secara langsung karena konten kali ini akan mengandung full spoiler. Dan baiklah tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap mari kita mulai. Setelah Shoyan berpisah dengan ayahnya, singkat cerita sampelah ia di pegunungan monster, namun ia memutuskan untuk beristirahat sejenak sembari melakukan kultivasi. Tidak lama setelah ia berada di dalam hutan tersebut, ia dikejutkan dengan aura dari seekor monster harimau yang sedang mengintainya. Namun ternyata monster tersebut justru memilih untuk melarikan diri daripada menyerang. Hal ini karena Shoyan mempunyai aura kekuatan yang jauh lebih besar dan tidak sebanding dengan monster harimau yang masih berada di tingkat 1. Tentunya semua peningkatan kekuatan douhi milik Shoyan memanglah tidak lepas dari pengaruh obat racikan dari kakek Yalau. Selain itu, perkembangan douhinya sekarang telah mencapai di tingkat ke-9, bahkan dengan tingkat kekuatan Shoyan saat ini, ia dapat mengalahkan monster di tingkat 1 dengan sangat mudah. Akan tetapi, ia masih belum cukup kuat untuk bisa mengalahkan monster pada tingkat 2 dan tingkat 3 karena tingkat douhi milik Shoyan belum setara dengan monster tingkat 2 ke atas sesuai dengan semua penjelasan yang dikatakan oleh kakek Yalau. Kemudian kakek Yalau mengeluarkan sebuah pedang langka miliknya untuk ia berikan kepada Shoyan. Ia menjelaskan bahwa Shoyan harus memakai pedang yang bernama Zuan Zhongchi ini dipundaknya setelah melatihan berlangsung karena beban berat dari pedang tersebut bisa menahan sekaligus menguatkan tubuhnya. Dan jika ia telah berhasil menembus douhi di tingkat 10, bahkan menjadi ahli ilmu dou, maka kakek Yalau berjanji akan mengajarkan Shoyan ilmu douji. Semua itu dimaksudkan untuk dirinya dapat menguasai dan menggunakan pedang Zuan Zhongchi untuk bertarung melawan musuh. Dan juga dikarenakan kekuatan yang akan dikeluarkan pedang tersebut sangatlah besar, maka Shoyan juga harus menerima beban yang sebanding untuk bisa menggunakannya. Setidaknya dibutuhkan 3 hari untuk melatih kekuatan fisiknya yang dimaksudkan untuk melatih tubuh Shoyan agar terbiasa menerima beban yang sangat besar. Shoyan 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 Setelah 3 hari berlalu, kakek Yalau mengamati perkembangan yang dirasakan oleh muridnya tersebut yang nampaknya sudah lumayan meningkat. Kakek Yalau kemudian menjelaskan bahwa apabila sesuai dengan peta yang diberikan oleh Yahweh, maka rombongan Klanjili tidak lama lagi juga akan melewati hutan monster. Akan tetapi Shoyan sempat berpikir bahwa apa mungkin Klanjili sengaja memilih jalan lain untuk mempersingkat jalurnya. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba terdengar suara jeritan seorang wanita yang meminta tolong tidak jauh dari tempat mereka berdua. Dan benar saja, terlihat seorang gadis yang mencoba melarikan diri dari kejaran 4 monster keramesum. Di karekat tidak memiliki kekuatan untuk melawan 4 keras sekaligus, gadis tersebut pun hanya bisa berteriak meminta tolong dan berharap akan ada seseorang yang datang untuk menolongnya. Kakek Yalau pun melihat situasi ini sebagai kesempatan yang bagus bagi Shoyan untuk menunjukkan hasil latihannya selama 3 hari terakhir. Lantas ia pun meminta Shoyan agar segera menolong gadis tersebut dengan mencoba menggunakan pedang Zuan Zhongqi. Kutus saja, Shoyan datang tepat waktu. Tanpa menunggu lama, ia pun segera menghajar para monster keraya yang ingin berbuat hal yang tidak pantas kepada gadis tersebut. Diketahui gadis ini bernama Yixian. Ketika melihat di sekelilingnya penuh dengan mayat para keraya dibuat hampir pingsan karena saking tergejutnya. Bahkan karena masih trauma, Shoyan yang datang berniat menolongnya malah dituduh sebagai orang mesum yang juga ingin mencelakainya. Shoyan kemudian menjelaskan bahwa dirinya bukanlah penjahat ataupun orang mesum. Meski nampaknya Yixian masih belum sepenuhnya bisa percaya. Setelah permasalahan dengan beberapa monster keraya telah selesai, dijelaskan bahwa secara tidak sengaja Yixian terpisah dengan rombongannya, membuatnya tersesat sendirian hingga dikejar-kejar oleh para monster keraya penghuni hutan. Dan kini dengan niat baiknya, Shoyan pun bersedia untuk menemani Yixian dalam pencarian rombongannya tersebut. Yixian kemudian memperkenalkan dirinya sebagai penduduk dari desa Shisan dan berprofesi sebagai seorang ahli medis. Shoyan pun kemudian menyela dengan bertanya apakah Yixian selama tersesat di dalam hutan sempat melihat kelompok medis lain dari klan Jili. Dan ternyata Yixian memang secara kebetulan mengetahui keberadaan dari rombongan klan Jili. Akan tetapi ia tidak langsung mengatakannya kepada Shoyan, karena ia berpikir kalau Shoyan hanya ingin memanfaatkannya untuk mendapatkan informasi setelah itu membuangnya. Sampai pada akhirnya Yixian membuat sebuah kesepakatan yang sama-sama menguntungkan. Ia meminta Shoyan untuk menemaninya dalam mencari rombongannya, dan sebagai gantinya maka Yixian akan menarik ucapannya yang menyebut Shoyan sebagai orang mesum serta memberikannya informasi mengenai posisi dari kelompok klan Jili. Dan untuk meyakinkan Shoyan, Yixian kemudian memberinya sebuah petunjuk tentang ciri-ciri dari rombongan klan Jili yang ia lihat agar Shoyan benar-benar percaya kalau ia tidak berbohong. Sepertinya Yixian ini memang berkata jujur sehingga setelah cukup yakin, Shoyan pun sepakat dengan syarat tersebut. Setelah cukup lama berjalan, sampailah mereka di sebuah wilayah milik suatu kelompok pemburu yang bernama Kelompok Kepala Serigala. Shoyan dan Yixian pun kemudian dikejutkan oleh kedatangan dari beberapa monster puma berekor ular yang sedang menyerang kelompok tersebut. Dan ketika Shoyan berniat ikut campur dengan mengeluarkan aura apinya, ada seekor puma yang terpancing dan beralih menyerangnya. Pemimpin kelompok Serigala serta para anggotanya pun merasa kagum setelah menyaksikan kekuatan api milik Shoyan yang begitu mudahnya dapat mengalahkan dua monster sekaligus. Ketua kelompok ini bernama Muli, yang kemudian memberikan ucapan selamat serta menyerahkan mayat dari dua monster tersebut kepada Shoyan. Muli menjelaskan mengenai aturan yang mengatakan bahwa siapa yang telah membunuh monster, maka orang tersebutlah yang berhak mengambil jasadnya, sehingga sesuai dengan aturan itu, hanya Shoyanlah yang berhak untuk mengambil jasad dari kedua monster puma tersebut. Shoyan juga bisa membedah mayat monster tersebut, dan jika beruntung, maka ia bisa mendapatkan inti monster yang berada di dalam kepalanya. Lalu dijelaskan juga bahwa selama ini pekerjaan dari kelompok pemburu memanglah untuk membunuh para monster di hutan pegunungan monster, tentunya demi mengincar inti monsternya, karena jika benda itu dijual di kota bisa dihargai cukup mahal. Inti monster sendiri memiliki banyak kegunaan. Beberapa diantaranya dapat dimanfaatkan sebagai campuran bahan pil obat oleh para alkemis, atau bisa juga untuk memperkuat berbagai macam senjata khusus, dan tentunya semakin kuat seekor monster, maka inti monsternya juga pasti akan semakin berharga. Namun perlu diingat bahwa tidak semua monster memiliki inti monster. Terkadang ada juga seorang pemburu yang sudah bersusah payah mengincar seekor monster, tetapi setelah dibunuh ternyata monster tersebut tidak memiliki inti monster alias Zong. Sehingga dalam hal ini faktor keberuntungan pun juga sangat berperan penting. Setelah cukup lama mencari, akhirnya dengan begitu beruntungnya, Xiao Yan mendapatkan dua inti monster sekaligus dari dua jasad monster Buma tersebut. Yi Xian pun nampak sampai begitu kagum. Menurutnya apabila Xiao Yan ikut bergabung dengan kelompok pemburu monster, maka dalam hitungan hari saja pasti sudah untung besar. Namun yang perlu diingat bahwa tujuan Xiao Yan datang ke pegunungan tersebut bukan untuk memburu monster demi mendapatkan uang, melainkan ingin segera menemukan rombongan dari klan Jili. Mendengar Xiao Yan yang terlalu belak-belakan, Yi Xian membawanya ke tempat yang lebih sepi, kemudian dengan merendahkan suaranya, ia menyarankan agar Xiao Yan selalu berhati-hati dalam berucap karena sekarang mereka masih berada di dalam wilayah kekuasaan kelompok pemburu kepala serigala. Pemimpin kelompok mereka yang bernama Muli terkenal sebagai seorang pemimpin yang mempunyai sifat licik, kejam, egois, dan sering menyalahgunakan kekuasaannya. Kemudian Yi Xian meminta Xiao Yan agar mau melindunginya untuk satu malam lagi sampai keadaan benar-benar aman, setidaknya hingga besok tiba di wilayah desa Sing San. Yi Xian pun berjanji bahwa besok dirinya pasti akan memberikan semua informasi yang ia ketahui tentang klan Jili kepada Xiao Yan. Setelah mendengar semua penjelasan tersebut, kakek Yalo dapat menilai bahwa meskipun gadis ini terlihat licik, namun menurutnya semua perkataan Yi Xian bukanlah kebohongan. Xin beralih memperlihatkan rombongan dari klan Jili yang sedang melewati tebing batu di wilayah desa Sing San, dan ia memutuskan untuk mengambil jalan pintas supaya dapat mempersingat perjalanan mereka. Di saat yang bersamaan, terlihat Yi Xian, Xiao Yan, dan para anggota kelompok kepala serigala sedang mencari bahan obat-obatan di dalam hutan. Kakek Yalo mengatakan bahwa apabila Xiao Yan ingin mencari tanaman obat, maka ia harus mencari bahan yang dapat menguntungkannya dan berguna jika Xiao Yan akan menjadi seorang alkemis di masa depan. Kemudian, kakek Yalo juga menjelaskan bahwa ada rumputan bernama bunga lian yilan. Ini merupakan jenis tumbuhan bayang-bayang yang bunganya mekar dalam 2 tahun sekali. Kelompok bunga tersebut memiliki fungsi untuk membangun, tetapi efek yang ditimbulkan sangatlah kuat. Hanya seorang alkemis berbakatlah yang dapat menjadikan bunga tersebut sebagai obat. Setelah memperkenalkan tanaman bunga lian yilan, kakek Yalo kemudian juga memperlihatkan jenis tanaman lain seperti lian ju, namun baginya obat tersebut belum cukup berguna untuk Xiao Yan karena harganya yang sangat murah di mana 1 tas penuh hanya senilai 1 koin emas. Seusai cukup menjelaskan 2 jenis tanaman obat tersebut, akhirnya kakek Yalo menunjukkan tanaman yang akan cukup berguna untuk Xiao Yan. Tanaman yang bernama Huanglian Jing dengan memiliki bentuk seperti umbi. Meskipun bahan ini merupakan obat kelas bawah, tetapi mempunyai fungsi khusus untuk menghaluskan sebuah pil obat. Ia kemudian meminta Xiao Yan untuk mematahkan bagian dahan tanaman tersebut dan secara tidak terduga di dalam umbinya ternyata mengandung zat bernama Zui Lian Jing. Kini setelah mengetahui tanaman kelas bawah tersebut sangat berkualitas, maka kakek Yalo berpesan supaya Xiao Yan segera menyembunyikan tanaman tersebut dari pandangan Muli. Singkat cerita, ketika Xiao Yan sedang mengamati Yixian yang berjalan sendirian, dari arah belakang tiba-tiba Muli menegurnya dan menggodanya. Menurut pendapatnya, hubungan antara Xiao Yan dan Yixian memang sangat cocok. Selain itu, Muli juga mengungkapkan kekagumannya terhadap kemampuan Xiao Yan. Sebagai ketua kelompok kepala serigala, Muli pun kemudian memberikan sebuah tawaran, yaitu apabila Xiao Yan bersedia bergabung dengan kelompoknya, maka ia menjanjikan posisi sebagai pemimpin tim kelompok kepala serigala. Dan apabila Xiao Yan masih bingung untuk menjawabnya, maka ia akan memberikannya waktu untuk berpikir. Tidak lama waktu berselang, Xiao Yan bergegas untuk menyusul ke arah jejak terakhir Yixian, dan setelah lama mencari, akhirnya sampelah ia di ujung jurang, di mana ia melihat Yixian dari atas jurang sedang melihat ke arah dasar jurang. Yixian pun meminta Xiao Yan agar tidak perlu cemas, karena ia memang sengaja datang ke tempat tersebut untuk menyendiri. Hal ini ia lakukan karena melihat ada sebuah gua di bawah jurang, yang menai ia mempunyai sebuah firasat bahwa di dalam gua tersebut terdapat banyak harta karun yang sangat berharga. Namun di samping itu, ia juga dapat melihat terdapat jejak dari monster ular di balik bebatuan pada mulut gua. Jadi Yixian berniat ingin mengajak Xiao Yan untuk pergi bersama, dan apabila memang benar di dalam gua terdapat banyak harta karun, maka ia berjanji pasti ia akan membaginya dengan adil. Namun di sini Xiao Yan tidak langsung menyetujui ajakan Yixian, mengingat janji sebelumnya untuk memberikan informasi mengenai keberadaan kelompok lanjilis saja masih belum Yixian berikan. Yixian pun kembali berusaha meyakinkan Xiao Yan dengan menunjukkan jari kelingking bahwa ia pasti akan menepati janji-janjinya. Ia mengatakan bahwa apabila Xiao Yan bersedia menemaninya untuk mengecek keadaan gua tersebut serta menemukan harta karun sesuai dengan perkiraannya di awal, maka Yixian akan menceritakan semua informasi tentang kelanjili. Setelah keduanya sepakat, Yixian meminta Xiao Yan untuk pergi terlebih dahulu sementara ia akan mengikutinya dari arah belakang. Akan tetapi bukannya menurut, Xiao Yan malah mendorong Yixian yang membuat mereka berdua jatuh bersama melewati jurang tersebut. Xiao Yan pun bersedia untuk menemani Yixian dalam upayanya mencari harta karun yang berada di dalam gua dasar jurang. Namun setelah sampai di dekat mulut gua, secara tidak sengaja mereka malah membangunkan seekor monster ular bersisik batu penunggu dari gua tersebut. Monster ular tersebut terbangun akibat merasakan aura dari skill zizang milik Xiao Yan dan merasa terganggu karena mereka telah memasuki wilayah kekuasaannya. Yixian kemudian mencoba untuk menyerang ular tersebut dengan menggunakan senjata berbentuk kunai. Namun usahanya gagal karena kulit keras dari monster seperti batu yang membuat senjata tersebut justru terpental tanpa bisa meninggalkan luka sedikitpun. Setelah merasa semakin terpojok oleh monster ular tersebut, akhirnya Xiao Yan mencoba melawannya dengan menggunakan skill zizang dan alhasil usahanya cukup berguna hingga membuat monster penunggu gua tersebut terlempar jauh. Sesampainya di bibir gua, Yixian memimpin jalan dengan bantuan cahaya dari batu kristal miliknya yang disusul oleh Xiao Yan dari belakang untuk mengawasi situasi dalam gua. Dari awal masuk gua tersebut, Yixian merasa tidak ada hal yang spesial. Namun keadaan berubah ketika Xiao Yan diminta oleh kakek Yalou untuk mengamati daerah yang terdapat sebuah simbol batu terbelah. Dan ketika Xiao Yan berhasil menemukan tombol yang dimaksudkan oleh kakek Yalou, tidak lama akhirnya pintu rahasia pun berhasil dibuka. Setelah mengamati keadaan sekitar, kakek Yalou pun berpesan kepada Xiao Yan melalui cincinnya bahwa ia harus mengambil salah satu bagian yang berupa bahan berbentuk salju bernama rumput es terbakar. Kemudian Xiao Yan menyinggung mengenai pembagian harta. Dikarenakan disini terdapat beberapa harta dan juga telah ditemukan tiga buah peti, maka Yixian tidak bermaksud untuk mendahului Xiao Yan yang sudah banyak membantu sehingga ia memintanya untuk memilih benda yang diinginkannya terlebih dahulu. Memang dari awal kakek Yalou telah meminta Xiao Yan untuk memilih bahan terbaik sehingga ia terlebih dahulu memilih rumput es terbakar yang berada di dekat peti tersebut. Sementara itu, Yixian masih mencari cara untuk dapat membuka ketiga peti. Setelah menyimpan bahan berbentuk bunga salju tersebut, Xiao Yan memperkirakan bahwa pemilik gua ini memanglah dulunya seorang alkemis tingkat tinggi. Di tengah kekagumannya, tiba-tiba fokus Xiao Yan teralihkan oleh kerangka manusia yang sedang menggenggam sebuah peta beserta kunci di tangannya. Dan setelah berhasil menemukan kuncinya, mereka pun segera membuka ketiga peti. Peti pertama berisikan sebuah gulungan yang bernama Qi Chai Du Jing di mana di dalam gulungan tersebut memiliki catatan yang berhubungan dengan ahli racun. Dan karena memiliki hubungan dengan obat yang berfungsi untuk perlindungan diri, maka diputuskan gulungan ini adalah bagian Yixian. Mempertimbangkan juga sebagai seorang ahli medis, Yixian pasti sangat membutuhkan gulungan tersebut untuk meningkatkan kemampuannya dalam bertarung. Peti kedua berisikan sebuah skill armor level 23 tinggi yang berbentuk sayap elang. Dan karena kekuatan tersebut lebih cocok untuk Xiao Yan, maka Xiao Yan lah yang memilih peti kedua. Kini setelah selesai membagi dua peti, Xiao Yan berniat ingin segera membuka peti ketiga, namun tiba-tiba Muli si pemimpin kelompok kepala serigala beserta para anggotanya datang dan siap menyergap mereka di depan gua. Muli menjelaskan bahwa ia sangat berterima kasih kepada Yixian karena telah berhasil menemukan harta karun tersembunyi untuk kelompoknya. Di samping itu, Muli juga menegaskan kembali bahwa ia sangat serius untuk mengundang Xiao Yan bergabung dengan tim kepala serigala karena kemampuan Xiao Yan yang sangat mengagumkan. Tidak ingin basa-basi lagi, kemudian Muli meminta Xiao Yan agar segera menyerahkan semua harta karun temuannya termasuk Yixian karena bagi mereka seorang ahli medis akan sangat berguna bagi kelompoknya. Tanpa berlama-lama lagi, Muli pun memberikan perintah kepada para bawahannya untuk segera menangkap Xiao Yan dan Yixian. Namun ketika keadaan terdesak, Xiao Yan mencoba meruntukkan sebagian bongkahan kristal di langit-langit gua lalu menyerap cahayanya agar membuat suasana menjadi gelap sehingga dapat membatasi penglihatan musuh. Dalam situasi seperti ini, Muli memperingatkan para bawahannya agar berhati-hati dalam bertindak dan juga selalu memperhatikan keadaan sekitar. Ia menambahkan apabila ada orang asing yang melewati mereka maka bisa langsung dibunuh. Xiao Yan yang mendengar percakuan mereka meminta Yixian agar mengikutinya dari samping yang mengaktifkan mata persepsi roh yang memiliki fungsi untuk melihat dalam kondisi gelap. Setelah berupaya untuk menghidar dari semua serangan lawan yang datang dari segala arah akhirnya Xiao Yan bersama Yixian berhasil melewati pertahanan mereka. Namun ada penghalang lain yang masih menunggu mereka di depan gua. Muli kemudian mengaktifkan tangan kayu miliknya lalu disusul Xiao Yan dan mengeluarkan aura inti api yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Akan tetapi kekuatan mereka terlihat masih belum sebanding dimana dengan mudahnya Muli dapat menjatuhkan Xiao Yan. Setelah beberapa lama menyerang serta memilih bertahan akhirnya Xiao Yan melihat sebuah celah memukulnya sekuat tenaga sehingga pertarungan pun kini telah berakhir. Sementara itu Yixian ketika melihat Xiao Yan yang tidak sadarkan diri kemudian meniup Luit yang merupakan sebuah sinyal untuk memanggil alang raksaksa peliharaannya. Dengan cepat sang alang menghampiri mereka dan setelah berhasil naik ke punggungnya alang tersebut membawa Xiao Yan dan Yixian terbang jauh meninggalkan gua. Pada keesokan harinya diperlihatkan Xiao Yan yang baru saja melewati masa kritisnya setelah kemarin malam ia cukup terluka akibat menerima semua serangan Muli. Setelah sadar Xiao Yan kemudian menanyakan tentang keberadaan kelompok kepala Serigala kepada Yixian. Yixian mengatakan bahwa sekarang keadaan mereka sudah cukup aman karena disini terdapat kelompok pemburu lain dari desa Shishan yang menjaga mereka semalaman. Akan tetapi Xiao Yan yang merasa sudah terlalu banyak membuang waktu karena berurusan dengan kelompok kepala Serigala, ia kemudian menagih janji Yixian yang katanya akan mengatakan semua informasi mengenai rombongan Klan Jili. Namun disini Yixian tidak memberikan informasi apapun dan justru bergegas pergi meninggalkan Xiao Yan untuk kembali menuju desanya. Setelah perpisahan singkat mereka, awalnya Xiao Yan merasa dibohongi oleh Yixian. Akan tetapi tepat di sampingnya, ternyata Yixian sudah meninggalkan sebuah gulungan yang berisikan semacam peta. Di dalam peta, terdapat pesan dari Yixian yang mengatakan bahwa Klan Jili memang mengubah rute perjalanannya untuk sementara waktu. Kelompok mereka pergi ke kota Wan Yauzai untuk membeli berbagai bahan obat, dan jika sesuai dengan perkiraan Yixian, maka setiap pagi ini rombongan dari Klan Jili telah tiba di pasar kota Wan Yauzai. Setelah membaca pesan tersebut, Xiao Yan ingin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Yixian. Namun sayangnya Yixian beserta kelompok berburunya sudah terlebih dahulu pergi meninggalkannya. Setelah beberapa waktu, memperlihatkan Xiao Yan yang sedang melakukan proses kultivasi di dalam gua dari balik air terjun. Merasakan kekuatannya yang cukup meningkat, kemudian kakek Yalong memintanya untuk segera memakan kolektor ki untuk memurnikan inti kekuatan api orang milik Xiao Yan. Meskipun cuma memerlukan waktu singkat, kini inti kekuatan api di dalam tubuhnya berubah warna menjadi putih dan lebih murni. Bahkan kini Xiao Yan juga berhasil menembus dohi di tingkat dauzi level 2. Kakek Yalong pun menyarankan agar Xiao Yan berterima kasih kepada Muli, karena menurutnya tekanan diterima oleh Xiao Yan dari serangan Muli kemarin malam cukup memberikan pengaruh terhadap tubuhnya yang dapat secara langsung memberikan peluang untuk meningkatkan aliran dari potensi kekuatan dohi-nya. Xiao Yan kemudian meminta kepada kakek Yalong untuk mengizinkannya menggunakan gulungan aneh yang ia dapat dari Gua Harta Karun supaya ia bisa mengendalikan skill lain di tingkat dauzi. Namun kakek Yalong menjelaskan bahwa Xiao Yan tidak perlu terburu-buru, karena menurutnya Xiao Yan masih belum menjadi dauzi sejati, sehingga perlu mempelajari keterampilan dari tingkat tersebut terlebih dahulu. Sebelumnya, secara kebetulan Xiao Yan memang menemukan sebuah gulungan dari genggaman kerangka manusia di dalam Gua yang kakek Yalong sebut dengan nama gulungan Feng Jui. Walaupun selama kakek Yalong hidup, ia belum pernah melihat seseorang yang berhasil mempraktekan kemampuan tersebut, karena selain membutuhkan kekuatan besar, secara bersama juga diputuhkan afinitas atau ketertarikan yang besar pula. Dan latihannya pun akan seribu kali lipat jauh lebih keras jika dibandingkan dengan keterampilan normal lain. Meskipun begitu, sebagai guru kakek Yalong menawarkan kembali kepada Xiao Yan, apakah Xiao Yan bersedia untuk melanjutkan latihan keterampilan dari gulungan Feng Jui setelah dijelaskan bahwa peluang keberhasilannya sangatlah kecil. Dan setelah melihat sikap optimis dari Xiao Yan, ia kemudian melemparkan gulungan tersebut kepadanya. Ketika melihat bahan dalam gulungan tersebut, Xiao Yan pun mempertanyakan apa gunanya semua bahan yang sebelumnya telah ia kumpulkan. Kakek Yalong kemudian menjelaskan bahwa dua bahan utama untuk latihan Feng Jui, yaitu Zui Lian Jing dan rumput es terbakar. Kemarin Xiao Yan telah mendapatkan rumput es terbakar di dalam gua. Selain itu, ia juga mendapatkan armor sayap olang yang memiliki level Zuan tingkat tinggi, di mana menurutnya teknik ini akan sangat berguna. Kakek Yalong pun berjanji bahwa ia pasti akan menjelaskan lebih rinci mengenai teknik tersebut apabila Xiao Yan telah dinilai cukup untuk dapat memperbaiki alat material pendukungnya. Di tengah percakapan, tiba-tiba Kakek Yalong melihat sebuah pantulan cahaya pada peta yang sedang dibawa oleh Xiao Yan. Kakek Yalong kemudian menjelaskan mengenai cahaya pada peta yang disebut dengan Jing Lian Yao Ho kepada Xiao Yan. Ia mengatakan bahwa peta tersebut merupakan api tunggal ketiga dalam daftarnya. Selain itu, elemen api tunggal sangatlah langka dan menurutnya hanya ada 23 tingkatan elemen sejenis di seluruh benua Daohi. Bahkan dengan kemampuan Kakek Yalong, dahulu ia hanya bisa mendapatkan sebatas api ke-11 bernama Gu Ling Len Huo. Menurut Kakek Yalong dengan kemampuan Xiao Yan yang sekarang, kalau dibandingkan lagi dengan jenis api ketiga yang didapatkannya kemarin, ia menilai bahwa Xiao Yan masih belum bisa untuk menanggung beban dari kekuatan tersebut. Lantas tidak berputus asa, kemudian Kakek Yalong pun kembali mengatakan bahwa ia akan terus mengupayakan untuk mencari api terakhir seperti Xing Lian Ti Xin Huo, Yun Luo Xin Yan, dan lainnya untuk Xiao Yan. Sementara menunggu saat itu datang, Xiao Yan diminta untuk terus berlatih dalam meningkatkan level kekuatannya. Sementara Xiao Yan sedang berkultivasi, kita diperlihatkan beberapa prajurit klan Jili yang mulai kelalahan karena rute jalan pintas yang dipilih oleh ketua Jilinu cukup berbahaya, bahkan mereka juga tidak diberi kesempatan untuk beristirahat. Di waktu yang bersamaan, terlihat Xiao Yan yang sedang memperkuat keterampilan dasarnya karena Kakek Yalong meminta ia untuk kembali mengendalikan kedua kekuatannya seperti Xi Zhang dan Cui Hao Zhang. Namun Xiao Yan merasakan tidak ada peningkatan yang signifikan pada douqiunya meskipun setelah mempelajari keterampilan dari gulungan Feng Jui. Sampai kemudian Kakek Yalong mengatakan bahwa Feng Jui hanya bisa mencapai sebatas tingkat huang terendah, jadi apabila Xiao Yan ingin meningkatkan tingkat kekuatannya hingga tingkat tertinggi, maka ia diwajibkan untuk memakan sebuah pil api tunggal. Setelah menyampaikan penjelasan tersebut, lalu Xiao Yan ia minta untuk mengeluarkan kekuatan apinya dari hasil memanfaatkan keterampilan dari gulungan Feng Jui. Meskipun Xiao Yan telah berhasil dalam satu kali percobaan, tetapi Kakek Yalong memberitahunya bahwa efek pertama dari Feng Jui sangatlah mematikan. Untuk itulah tadi Kakek Yalong sempat menyalurkan sebuah teknik api gulungan miliknya ke dalam tubuh Xiao Yan yang dapat membuat semacam perlindungan untuk melindungi muridnya apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Namun di saat Kakek Yalong ingin melanjutkan latihan, ia merasakan kehadiran dari rombongan klan Jili yang nampaknya sedang mendekat ke lokasi mereka. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Xiao Yan pun berniat ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang klan Jili terlebih dahulu. Sesuai dengan arahan dari Kakek Yalong, kemudian Xiao Yan memanfaatkan pedang pemberiannya untuk menghadang perjalanan ketua Jilinu beserta rombongan klannya. Seketika Jilinu meminta para bawaannya untuk berhenti dan mencoba menyingkirkan hambatan di depan mereka. Akan tetapi, ia baru sadar bahwa ternyata beberapa prajuritnya telah menghilang secara misterius. Setelah mendengar ada yang mengancam, maka Jilinu bermaksud untuk mengeluarkan dan menyerang balik menggunakan anak panah guna mencari keberadaan musuh yang secara diam-diam telah menyerang rombongannya. Pertarungan mereka berdua berlangsung sangat sengit dan Xiao ini masih terlihat seimbang. Di tengah pertarungan dengan penuh percaya diri, Jilinu mengatakan bahwa Xiao Yan jangan mimpi bisa mengalahkannya dengan menggunakan senjata pedang aneh tersebut karena dirinya sudah bergelar grandawzi bintang tiga. Setelah selesai membual, Jilinu kemudian melancarkan serangannya berupa gelombang tsunami ke arah Xiao Yan. Namun dalam sekali serang, Xiao Yan justru berhasil menghalau serangan tersebut bahkan sampai bisa melempar Jilinu ke dalam jurang. Menyaksikan hal itu, dengan penuh ketakutan, para prajurit klan Jili yang tersisa pun memilih mundur untuk menyelamatkan diri tanpa memperdulikan seluruh barang bawaannya. Di sisi lain, Jilinu mendengar kabar buruk tentang rombongan klannya dari seorang prajurit yang berhasil menyelamatkan diri. Dalam laporannya, prajurit tersebut menjelaskan bahwa saat dalam misi perjalanan ke kota sebelah, rombongannya mendapatkan serangan misterius. Ketua Jilinu telah terbunuh, serta semua bahan obat yang sebelumnya berhasil dikumpulkan kini juga telah dimusnahkan. Menaruskan laporannya, si prajurit kemudian menambahkan bahwa musuh yang telah menyerang mereka memiliki kemampuan aneh yang mana musuh misterius tersebut menggunakan semacam kekuatan api berwarna putih untuk menyerang rombongannya. Setelah mendengar laporan tersebut, Jili Aung mulai berpikir bahwa ciri-ciri dari kekuatan musuh yang telah menyerang rombongan klan mereka sepertinya mirip dengan serangan yang melukainya dulu saat bertarung melawan Xiyoyen di wilayah pasar klan Xiao. Namun, Jili B merasa tidak yakin jika Xiyoyenlah yang telah melumbuhkan rombongannya seorang diri bahkan mampu membunuh Jilinu. Mengingat perbandingan tingkat kekuatan keduanya terbaut lumayan jauh dan sepertinya mustahil jika Xiyoyen dapat meningkatkan douhi-nya secepat itu. Si prajurit kemudian kembali melanjutkan laporannya. Ia mengatakan bahwa selama melakukan misi mencari bahan obat, ketua Jilinu sempat berhutang sebesar 300 ribu koin emas karena uang yang dibawa mereka tidaklah cukup. Sehingga sekarang demi untuk bisa membayar hutang tersebut, ketua Jili B meminta putranya untuk menjual sebagian tanah klan di pasar kota hutan secara diam-diam agar dapat menutup semua kerugian dan memperbaiki kondisi perekonomian klannya. Sin kemudian beralih memperhatikan ketua Xiyoyen bersama Xiyoyen yang bertemu di jembatan di kawasan klan Shao setelah misi rahasia dari putranya tersebut berhasil terselesaikan. Xiyoyen pun nampak begitu senang setelah ia mendengar kabar tentang jatuhnya klan Jili, bahkan Jili B juga mempunyai hutang yang sangat banyak sampai menjual wilayah pasarnya sendiri untuk menutup kerugian. Sehingga menurut Xiyoyen, kini Jili B telah menerima karmanya akibat dari sikap angku dan semena-mena yang telah banyak merugikan banyak orang. Setelah membicarakan klan Jili, topik kemudian beralih dengan pengakuan Xiyoyen yang mengatakan bahwa selama ini ia telah menyembunyikan sesuatu dari ayahnya. Xiyoyen pun berterus terang bahwa selama ini secara diam-diam ia telah menjadi murid dari seorang alkemis tingkat tinggi, namun karena suatu alasan ia tidak ingin menyebutkan nama serta identitas lengkapnya kepada sang ayah. Xiyoyen lalu mengungkapkan penyesalannya karena ia tidak memberitahunya sejak awal. Selain itu, ia juga sekaligus ingin berpamitan kepada ayahnya karena setelah ini ia harus pergi berkelana untuk melanjutkan latihannya bersama dengan guru alkemisnya tersebut. Namun tentu saja sebagai seorang ayah, Xiyoyen sama sekali tidak menyalahkan Xiyoyen. Dan sebaliknya, ia justru merasa bangga karena ada seorang guru yang sangat hebat bersedia mengangkat putranya sebagai murid. Bahkan menjadi sebuah kehormatan bagi klan Xiao karena putranya telah bertemu dengan seorang alkemis hebat yang merupakan kesempatan yang sangat langka. Selama ini, di generasinya tidak pernah ada keajaiban sehingga dengan ini, di masa depan, ia berharap penerus anggota klan Xiao akan berterima kasih kepada Xiyoyen atas semua kerja kerasnya. Setelah ayahnya pergi, tidak lama secara tiba-tiba Xiao Yan dikagetkan oleh kehadiran Xiao Yun'er dari arah belakang. Di sini, kedatangan Xiao Yun'er bermaksud untuk menyampaikan kabar bahwa sebentar lagi sebuah akademi beladiri bernama Akademi Jianan akan membuka penerimaan murid baru. Kemudian dijelaskan bahwa Akademi Jianan merupakan akademi yang sangat terkenal di benua Dohi, sehingga apabila Xiao Yan dapat lolos dalam ujian awal, maka hal itu pasti akan sangat menguntungkannya. Namun meski demikian, Xiao Yan tidak langsung menerima ajakan dari Xiao Yun'er karena ia masih merasa perlu untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu. Di waktu yang lain, diperlihatkan Xiao Yan ditemani oleh kakak Yalou yang sedang berusaha melakukan proses penyempurnaan obat. Pada langkah awal, Xiao Yan diminta untuk mencoba menyerap kandungan yang bahan dasarnya didapatkan dari berbagai macam tanaman obat. Dan apabila Xiao Yan berhasil mengekstrak inti dari tanaman tersebut, maka wujudnya akan berupa bubuk. Dalam proses selanjutnya, Xiao Yan diminta tenang tanpa mengabekan elemen lain. Hal ini karena berkaitan dengan proses penyempurnaan obatnya supaya berjalan dengan baik dan berhasil bergabung menjadi sebuah apil. Kakak Yalou kemudian menjelaskan bahwa dalam penyempurnaan obat dari dauki dan elemen api memang dibutuhkan penanganan yang sangat ketat, sehingga praktek penyulingan tadi juga dinilai sangat tepat yang secara sekaligus bisa menaikkan tingkat kekuatan Xiao Yan. Sin kemudian beralih memperlihatkan seorang prajurit yang sedang menghampiri jilibi di kediamannya. Prajurit tersebut melaporkan tugas yang ia terima sebelumnya kini telah selesai. Di hutang beserta tentara bayaran yang menghianati klan Jili kini telah pergi meninggalkan klannya. Tetapi prajurit tersebut juga menyampaikan berita buruk. Ia mengatakan bahwa ketua klan Xiao sudah tahu mengenai keadaan klan Jili yang terpuruk, bahkan klan Xiao sudah mendengar sebuah berita mengenai ketua Jilibi yang telah menjual aset tanahnya di pasar kota hutan demi menutupi hutangnya. Seketika setelah mendengar berita tersebut, Jilibi pun menjadi sangat shock sampai membuatnya mengalami muntah darah dan serangan jantung sehingga dengan ini tidak lama lagi klan Jili akan segera mengalami kehancuran. Pada keesokan harinya, diperlihatkan Xiao Yan bersama Xiao Yun Er yang sedang berlari ke lokasi dimana akan dilaksanakan ujian tahap pertama masuk Akademi Jianan. Sesampainya di tempat ujian akademi, mereka dikejutkan oleh kehadiran tiga anggota klannya yakni Xiao Yu, Xiao Ning, dan Xiao Mei. Setelah masing-masing dari mereka saling bertegur sapa, kemudian senior Akademi Jianan yang bernama Lao Bao menyela untuk memberitahukan bahwa sebentar lagi ujian tahap pertama dalam penerimaan siswa baru akan segera dimulai. Lao Bu menjelaskan bahwa dalam alur ujian tahap pertama, seluruh calon peserta hanya diminta untuk menyentuh kristal yang telah disediakan. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat kekuatan dari calon peserta sehingga dapat memilah mereka semua sesuai dengan kategori yang ditetapkan oleh Akademi. Adapun syarat bagi calon peserta yang dapat dinyatakan lolos dalam ujian tahap pertama ini hanya akan didapatkan oleh peserta yang sudah mencapai tingkat Daoki di level 8. Xiao Yan kemudian meminta Xiao Yunar untuk mencobanya terlebih dahulu yang kemudian disusul oleh Xiao Mei dan Xiao Ning yang semua telah terlihat jelas akan dinyatakan lolos pada ujian tahap pertama ini karena tingkat mereka yang sudah berada di atas standar. Kini giliran Xiao Yan yang terakhir maju. Pada awalnya, Lao Bu menganggap bahwa Xiao Yan tidak akan mungkin bisa lolos di tahap pertama namun dugaannya benar-benar keliru tepat setelah Xiao Yan menyentuh batu kristal. Sesaat memang batu kristal tersebut tidak memberikan respon apapun. Sampai kemudian, Xiao Yan mencoba untuk fokus dan secara tidak terduga batu kristal tersebut langsung mengeluarkan seluruh cahayanya bahkan nampak menyelokan mata Lao Bu serta semua orang yang melihatnya. Di bawah terik matahari yang kian memanas dilihat para peserta ujian yang telah dinyatakan lolos pada ujian tahap pertama sedang menunggu lama karena ujian tahap selanjutnya tidak kunjung dimulai. Terlampau kesal, Xiao Yan lalu melabrak senior Lao Bu yang sepertinya memang sengaja membuat para peserta menunggu sia-sia tanpa diberikan kejelasan apapun. Namun tanpa menunjukkan rasa bersalah sedikit pun, Lao Bu menjawab kalau hal seperti ini memang sudah wajar dialami oleh para murid baru di akademinya. Karena tersinggung, Xiao Yu yang sesama senior di situ menjadi terpancing dan berniat memberi pelajaran kepada Lao Bu. Tetapi niat Xiao Yu dihentikan oleh wanita di sampingnya yang diketahui bernama Profesor Rowlin. Profesor Rowlin kemudian juga memulai kegiatan dengan mencatat serta mengkelompokkan kekuatan dari seluruh calon murid baru Akademi Jianan yang telah dinyatakan lolos. Ia mengatakan bahwa bagi setiap siswa baru yang kekuatannya masih di tingkat Dowze bintang 1 maka akan dikategorikan tingkat D lalu pada peringkat Dowze bintang 2 dikategorikan tingkat C peringkat Dowze bintang 3 di tingkat B Dowze bintang 4 di tingkat A dan khusus untuk bintang 5 ke atas akan dikategorikan sebagai tingkat S. Kemudian ia meminta agar masing-masing siswa mengatakan tingkat kekuatannya dengan jujur. Mendengar hal itu, kemudian Xiao Yun'er menjadi menggoda Xiao Yan. Xiao Yun'er mengatakan bahwa Xiao Yan tidak perlu menutupi dan berbohong tentang tingkat kekuatannya. Dengan nada merendah, Xiao Yan mengatakan bahwa jelas sekuat apapun dirinya sekarang tidak akan bisa dibandingkan dengan tingkat kekuatan dari Xiao Yun'er karena pastinya Xiao Yun'er akan berada di dalam kategori tingkat S. Dimulai dari Xiao Yun'er yang terlebih dahulu melaporkan tingkat kekuatannya kepada Profesor Raulin. Xiao Yun'er mengatakan bahwa dirinya telah berada pada tingkat Dowze bintang 6 yang secara langsung dapat dikategorikan masuk sebagai tingkat S. Mendengar hal itu, Profesor Raulin pun mengungkapkan kekagumannya kepada Xiao Yun'er karena untuk saat ini Xiao Yun'er merupakan murid terbaik yang berhasil mencapai tingkat tertinggi. Namun Xiao Yun'er merendah dengan mengatakan bahwa ia memang telah berlatih selama 16 tahun sampai bisa mencapai tingkat Dowze bintang 6. Lalu ia langsung membandingkan dirinya dengan Xiao Yan yang menurutnya masih jauh lebih hebat. Yang mana Xiao Yun'er mengaku telah berlatih selama 16 tahun untuk bisa sampai di tingkat ini sedangkan Xiao Yan dari Daoki tingkat 3 hanya membutuhkan waktu 1,5 tahun saja untuk mencapai Dowze bintang 3. Jadi bisa dikatakan bahwa dirinya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan progres Xiao Yan yang benar-benar luar biasa. Di tengah percakapan mereka secara tiba-tiba Xiao Yan meminta kepada Profesor Raulin agar memberinya waktu cuti selama 1 tahun dengan alasan ada hal penting yang harus segera ia selesaikan. Ketika Profesor Raulin tidak memberikannya respon membuat Xiao Yan kemudian mengancam apabila permintanya tidak disetujui maka ia akan lebih memilih untuk mengundurkan diri dari Akademi Jianan. Tidak ingin kehilangan murid yang berbakat serta setelah cukup mempertimbangkan akhirnya Profesor Raulin pun setuju namun dengan satu syarat yaitu jika Xiao Yan bersedia menerima 20 tekniknya tanpa terluka maka ia akan mengizinkannya cuti selama 1 tahun. Setelah mendengar itu dengan yakin Xiao Yan pun memberanikan diri untuk menerima tantangan tersebut tanpa mempertimbangkan resikonya. Sebelum memulai pertarungan Xiao Yan meminta sebuah pedang untuk ia gunakan sebagai senjata untuk melawan Profesor Raulin namun ketika Profesor Raulin melihat Xiao Yan yang justru cuma memainkan pedangnya ia menganggap bahwa Xiao Yan namanya tidak mengetahui cara menggunakan pedang dan jika Xiao Yan mau Profesor Raulin bersedia menawarkan senjata yang lain. Setelah mendengar semua perkataan tersebut membuat Xiao Yan semakin tertantang untuk memperlihatkan cara ia menggunakan pedang. Melihat Xiao Yan yang serius ingin memulai pertarungan kemudian Profesor Raulin mengeluarkan senjatanya yang berbentuk sebuah cambuk. Kakek Yellow memperingatkan Xiao Yan untuk berhati-hati karena dalam cambuk tersebut mengandung zat bernama nukleus yang menurutnya dapat meningkatkan kecepatan sebuah senjata hingga 10%. Xiao Yun Er dapat merasakan bahwa aura dari Profesor Raulin sangatlah kuat yang membuatnya menjadi cemas. Namun Xiao Yu mencoba menenangkannya dengan mengatakan kalau tingkat kekuatan dari Profesor Raulin hanya di tingkat Dadao ZI bintang 5 yang berarti tingkat Xiao Yan sekarang cuma terpaut dua tingkat saja. Pertarungan pun dimulai. Profesor Raulin memulai serangannya dengan mencoba mencambuk Xiao Yan dari segala arah. Akan tetapi dengan lihai Xiao Yan dapat mengimbangi gerakan cabuk Profesor Raulin dan menghindari semua serangannya. Pertarungan mereka pun berjalan dengan begitu sengit. Akan tetapi pada ronde terakhir Profesor Raulin justru menyerang Xiao Yan dengan menggunakan teknik bernama definitif tingkat Zuan menengah berubah skill penjara air yang membentuk seikor naga sehingga dengan hitungan detik saja dapat melilit seluruh tubuh Xiao Yan. Ketika sedang berada di dalam penjara air milik Profesor Raulin tiba-tiba kakek Allah menawarkan sebuah bantuan kepada Xiao Yan. Tetapi kali ini justru Xiao Yan menolak tawaran tersebut karena ia ingin mengandalkan kemampuannya sendiri. Di saat Profesor Raulin merasa sudah menang ia kemudian meminta Xiao Yu untuk menyelamatkan Xiao Yan yang menurutnya tidak akan mampu keluar dari tekniknya. Namun beberapa saat kemudian Xiao Yan justru muncul secara tiba-tiba dari aliran bahwa pusar air tersebut bahkan tanpa ada luka sedikit pun. Dengan demikian pertarungan pun telah berakhir. Dan dengan nada merendah Xiao Yan mengatakan bahwa apabila Profesor Raulin mengeluarkan seluruh kekuatannya dalam pertarungan kali ini maka kemungkinan besar dirinya akan gagal. Profesor Raulin menanggapi bahwa jika ia serius menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan siswa baru maka tentu ia bisa dipecat dari Akademi Jianan terlebih lagi setelah melihat potensi dari Xiao Yan yang merupakan anak yang sangat berbakat. Selain itu Profesor Raulin pun akhirnya mengizinkan Xiao Yan untuk mengambil cuti selama satu tahun sesuai dengan permintaannya. Sementara untuk para siswa baru yang lain ia berikan waktu selama satu minggu untuk menyiapkan barang pribadinya sebelum nanti ditempatkan di dalam asrama Akademi Jianan. Xiao Yan lalu menyela dengan menawarkan sebuah undangan kepada Profesor Raulin supaya bersedia menyempatkan waktunya untuk singgah ke kediaman Klansho di Kota Wutan. Setelah mendengar undangan dari Xiao Yan Profesor Raulin menjelaskan bahwa ia telah mempunyai acara khusus di Kota Wutan sehingga ia tidak bisa langsung setuju dengan undangan pribadi dari Xiao Yan karena Profesor Raulin tentunya tidak bisa secara sepihak mengganti pertemuan tersebut dan mengganggu jadwal mereka yang sebelumnya telah disepakati. Namun sebenarnya ia cukup penasaran dengan lingkungan Klansho yang telah melahirkan para anak berbakat seperti Xiao Yan dan Xiao Yunar sehingga mungkin nanti ia akan menyempatkan waktunya untuk berkunjung. Selain itu Xiao Yan juga harus membayar hutang budi karena telah mendapatkan perlakuan khusus dengan mengizinkannya cuti selama satu tahun. Pada keesokan harinya diperlihatkan kediaman Klan Xiao yang sedang dikunjungi oleh rombongan dari Profesor Raulin beserta perwakilan dari Akademi Jianan. Setelah menyambut rombongan mereka Xiao Zhan menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa pengaruh dari Akademi Jianan di Kekaisaran Jiama sangatlah besar apabila dibandingkan dengan pelelangan Klan Meter. Bahkan Klan Yan Lan pun segan dengan Akademi Jianan. Berkaitan dengan perjanjian 3 tahun sebelumnya dengan Klan Yan Lan kemudian Xiao Yan berjanji kepada ayahnya bahwa ia akan mengalahkan Yan'er dalam pertandingan antar kedua Klan tersebut. Sehingga dengan begitu Xiao Yan bisa menjaga nama baik Klan Xiao di Kota Wutan serta menyelamatkan klannya dari kehancuran dan dapat menghindari hinaan dari orang lain yang ditujukan kepada Xiao Yan beserta klannya. Setelah mendengar semua itu Xiao Zhan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Xiao Yan dan menghargai semua kerja keras putranya tersebut dalam mengupayakan kebangkitan dari Klan Xiao yang merupakan tiga Klan besar di kotanya. Sementara itu Xiao Yan merasa ada hal aneh dari salah-salah orang yang sedang berkunjung di sana. Dan ternyata memang benar terlihat seorang yang sedang mengamati Klan Xiao dari kejauhan di mana orang tersebut secara misterius sengaja menutupi identitasnya dari pandangan orang lain. Tidak lama setelah itu Xiao Yun'er datang menghampirinya. Xiao Yun'er mengatakan bahwa Xiao Yan telah berhasil membujuk Profesor Olin untuk berkunjung ke kediaman Klan Xiao yang berarti Xiao Yan secara tidak langsung telah mengangkat kualitas dari Klan Xiao di mata para klan lain dan semua orang yang mengetahuinya. Di sisi lain tanpa disangka ternyata Xiao Zhan merasa kedekatan putranya dengan Xiao Yun'er bukanlah hal yang baik. Berniat ingin menjauhkan Xiao Yan dengan Xiao Yun'er lalu Xiao Zhan beralasan bahwa ia ingin membicarakan sesuatu secara khusus hanya berdua dengan putranya. Di tempat lain memperlihatkan ketua klan Jili bersama putranya yang sedang memberikan hormat kepada seorang pria misterius. Ia adalah orang yang sama yang sebelumnya terlihat muncul di acara pertemuan klan Xiao dengan pihak Akademi Jianan. Jili Ao kemudian memperkenalkan orang tersebut kepada ayahnya sebagai guru alkemis dari Mendiang Liu Xi yang ia panggil guru Dashe. Jili Bi pun kemudian memohon agar guru Dashe bersedia membalaskan dendam dari muridnya kepada klan Xiao demi menegakkan keadilan. Lalu guru Dashe mengungkapkan bahwa kedatangannya ke klan Jili kali ini pada awalnya memanglah untuk membalaskan dendam dari muridnya. Namun setelah melihat kedatangan dari pihak Akademi Jianan ke tempat klan Xiao cukup merubah pikirannya karena akan menjadi sangat sulit jika ingin menyerang klan Xiao sekarang karena mereka telah bersekutu dengan salah satu akademi terkuat di benua Dao Hi. Bicara soal kematian Liu Xi sebagai seorang guru yang menilai bahwa Liu Xi mempunyai kebebasannya sendiri dalam bertindak. Cepat atau lambat kematian memang pasti akan datang sehingga akan lebih bijak jika ia mengabekannya. Setelah menyampaikan penjelasannya guru Dashe bergegas untuk pergi meninggalkan Jili Bi. Hal ini membuat Jili Bi menjadi sangat marah karena ia tidak menyangka kalau usahanya untuk balas dendam ternyata tidak berjalan molos. Sin kemudian beralih memperlihatkan Xiao Yan yang sedang sendirian di dalam kamarnya. Secara tiba-tiba kakek Yala mengatakan dasar spiritualnya di tingkat Dao Ze bintang 4 lah stabil dan sewaktu-waktu Xiao Yan dapat kembali meningkatkan kekuatannya. Selain itu teknik Dao Ji yang dulu belum bisa digunakan dengan baik oleh Xiao Yan menurutnya akan sesegera mungkin bisa dikendalikan. Kakek Yala juga menambahkan bahwa untuk saat ini Xiao Yan tidak boleh menyanyiakan waktunya hanya untuk sekedar bersedih mengingat perjanjian 3 tahun dengan klan Yan Lan akan segera tiba. Setelah mendengar nasihat dari kakek Yala akhirnya Xiao Yan melanjutkan aktivitasnya untuk mempersiapkan diri dalam pelatihan berdua dengan gurunya tersebut. Ketika dalam perjalanan secara tidak sengaja ia bertemu dengan Yahfei. Bermaksud untuk menghibur Xiao Yan yang nabah sedang ngurung Yahfei kemudian menceritakan pengalaman masa lalunya yaitu ketika ia sedang sendirian melakukan perjalanan di kota hutan kala itu ia juga menangis di sepanjang jalan karena harus berpisah dengan keluarganya. Namun setelah Xiao Yan sedikit terhibur Yahfei justru mengatakan bahwa semua yang ia katakan sebelumnya tentang menangis di sepanjang perjalanan hanyalah sebuah lelucon. Secara tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan seorang prajuri dari klan Xiao untuk menyampaikan sebuah pesan darurat kepada Xiao Yan mengenai ancaman dari pemimpin kelompok kepala serigala yang sedang menculik seorang gadis bernama Yi Xian diperkuat dengan adanya perhiasan milik Yi Xian pada surat tersebut dan nampaknya muli sengaja merencanakan hal ini untuk memancing Xiao Yan supaya datang untuk menyelamatkan Yi Xian Setelah Xiao Yan pergi Yahfei meminta Xiao Yun'er untuk keluar dari tempat persembunyiannya Yahfei mengatakan bahwa Xiao Yun'er tidak perlu menyembunyikan keberadaannya dari Xiao Yan karena tempat ini juga merupakan kediamannya Yahfei kemudian juga menambahkan bahwa tidak ada hal yang spesial dari hubungannya dengan Xiao Yan sehingga ia meminta Xiao Yun'er agar tidak perlu khawatir dengan hal tersebut karena hubungan mereka berdua hanya sebatas terkait bisnis Selain itu Yahfei juga meminta Xiao Yun'er supaya segera menemui Xiao Yan karena tidak lama lagi Xiao Yan akan pergi meninggalkan klan Xiao untuk melanjutkan misi rahasianya Sesampingnya di jembatan berbatasan kota wutan Xiao Yan yang sedang berlari dikejutkan dengan serangan mendadak yang dilancarkan oleh Jili Bi Ketua Jili Bi berniat ingin menuntut balas dari semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Xiao Yan terhadap klan Jili bahkan secara terang-terangan ia mengatakan bahwa ia sangat ingin membunuh Xiao Yan Akibat tekanan dari langkah kaki Jili Bi dalam hitungan detik dapat menyebabkan jembatan gantung tersebut menjadi miring hingga 180 derajat Di saat keadaan terdesak Jili Bi berhasil menangkap Xiao Yan Dengan mencekik lahir Xiao Yan ia ingin segera mengakhiri perkelahian tersebut dengan membunuhnya Namun secara mengejutkan dari arah belakang tiba-tiba Jili Bi ditusuk dengan pedang emas milik Xiao Yan dalam hitungan detik tubuh Jili Bi pun langsung berubah menjadi abu Setelah ketua klan Jili berhasil dibunuh Xiao Yan segera meraih tangan Xiao Yan akan tetapi karena beban dari tubuh mereka cukup berat membuat jembatan gantung tersebut terobos sehingga mereka berdua pun juga ikut jatuh ke dalam jurang Sebelum mereka berdua benar-benar terjatuh ke dasar jurang secara tiba-tiba Xiao Yan mencoba untuk mengaktifkan teknik sayap awan ungu dan setelah beberapa saat Xiao Yan milik Xiao Yan menurut Xiao Yan teknik douji milik Xiao Yan sangatlah aneh Xiao Yan kemudian mengungkapkan bahwa ia tidak menyangka kalau Xiao Yan ternyata begitu kuat karena dengan hanya sekali serang sanggup membuat tubuh Jili Bi berubah menjadi abu kematiannya yang begitu singkat bahkan Jili Bi juga tidak diberi kesempatan untuk mengatakan pesan terakhirnya kemudian scene flashback memperlihatkan Xiao Yan bersama ayahnya yang sedang berada di depan kediaman klan Xiao disana Xiao Yan berkata terus terang bahwa ia sangat menyukai Xiao Yan yang mana suatu saat ia ingin selalu bersamanya dengan nada yang kurang senang Xiao Yan menjelaskan bahwa dahulu ayah Xiao Yun yang telah membawanya untuk tinggal disini dengan maksud menjauhkannya dari perkelahian keluarga ia menambahkan bahwa menurutnya Xiao Yun adalah gadis yang sangat sulit dipahami karena nampaknya ia memiliki banyak rahasia namun Xiao Yan mengatakan bahwa ia sama sekali tidak peduli dengan hal itu mengingat di benua douji memang banyak hal yang aneh kemudian Xiao Yan kembali menjelaskan bahwa sebenarnya ia juga ingin berpositif thinking akan tetapi sebagai seorang ayah tentu ia berharap yang terbaik untuk masa depan putranya setelah scene flashback Xiao Yan ingin menceritakan pembicaraan dengan ayahnya tersebut kepada Xiao Yun Namun sebelum sempat melanjutkan kalimat tiba-tiba Xiao Yun menutup mulutnya ia membenarkan bahwa dirinya memang menyimpan banyak rahasia yang tidak bisa ia ungkapkan akan tetapi ia meyakinkan Xiao Yan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki niat yang buruk sementara itu di sisi lain memperlihatkan Yan'er murid dari klan Yanlan sedang menerima sebuah surat dari mata-matanya yang memberitahukan bahwa Xiao Yan kini telah mencapai kekuatan Daohinya di tingkat Daoze bintang 5 tepat di belakangnya tetua Giyu menyarankan agar sebaiknya Yan'er segera menghentikan persaturuannya dengan meminta maaf kepada ketua klan Xiao namun dengan angkuh Yan'er menolaknya dengan mengatakan bahwa ia tidak akan pernah sudi kembali lagi ke kota wutan untuk memohon maaf Yan'er kemudian meminta kepada Giyu untuk selalu mengawalnya namun sekedar untuk berjaga-jaga ia juga memerintahkan Giyu agar menemui seorang ahli alkemis di tempatnya untuk mendapatkan pil terbaik demi mempercepat latihannya di lokasi yang berbeda ternyata muli pemimpin dari kelompok kepala serigala yang sedang menerima kabar dari anggotanya melaporkan bahwa Xiao Yan telah keluar dari kota wutan menurut muli ini merupakan kabar baik karena apabila Xiao Yan menjauh dari radius pengaruh wilayah Akademi Yan'an maka ia akan dapat dengan mudah bisa membunuh Xiao Yan kapan saja sekaligus barang yang menjadi incaran muli berupa kunci untuk membuka peti harta karun ketiga bisa ia dapatkan sementara itu ketika Xiao Yan telah membawa Xiao Yun'er ke tempat yang aman Xiao Yun'er justru mengudah Xiao Yan dengan mempertanyakan hubungan antara Xiao Yan dengan gadis bernama Yixian dan setelah memastikan hubungan mereka berdua hanya sebatas pertemanan Xiao Yun'er kemudian meminta Xiao Yan untuk segera pergi menyelamatkannya dan tentu saja ia berharap agar Xiao Yan dapat kembali dengan selamat karena ia akan selalu setia menanti kepulangannya nah itulah tadi bagian ulasan mengenai plot cerita dari Dong Ho anak langit sekarang waktunya kita membahas detail menarik dari setiap scene memberikan opini dan penilaian pribadi hal menarik ketika Jill Libby akhirnya mendapatkan karma atas perbuatan jahatnya selama ini kematian dari alkemis terbaiknya terbunuhnya Jill Linu pemimpin pasukannya dan punya hutang yang sangat banyak hingga pada akhirnya ia menemui ajalnya hal menarik lainnya yaitu pada saat Xiao Yan dipandang remeh oleh senior Laubu ketika hujan masuk di Akademi Jianan namun di saat Xiao Yan benar-benar serius seketika seluruh tempat hujan tersebut dipenuhi oleh cahaya dari batu kristal yang menandakan kalau ia sangatlah berbakat sehingga dengan ini ia langsung dapat membungkam semua prasangka buruk sebelumnya nah mungkin sampai disini dulu ya video kali ini dan sampai jumpa kembali di pembahasan-pembahasan berikutnya sub indo by broth3rmax